Cara menjaga hidayah Karena mengejar, tanpa menjaga Hilang, kau kejar yang satu Kau kehilangan yang satu Kau dapatkan yang satu Kau kehilangan, maka beliau kasih tips Cara mengejar, sekarang saya kasih tips Tadi dibulai dengan doa, perbaiki doa Al-Fatihah Lalu Quran, lalu tadi beliau Katakan berbujaah dan surat, sekarang cara menjaga Yang tiga khusus Semua ini adalah Quran Kajamu tadun Satu, ada dalam surat Yang kemudian Allah mengatakan Kami akan ujikan Cara menjaga hidayah, jadi sudah dapat hidayah Kau tadi beliau mengatakan, kejar hidayah Maka mengejar itu Wajib, dan menjaga Juga wajib, jangan sampai antum Mengejar, antum lupa yang sudah dapat Sehingga yang antum kejar Antum dapat, dan ketika antum balik Antum sudah kehilangan yang sudah dulu antum dapat Maka mengejar Dan hidayah itu dua, kejar hidayahnya Dan jaga yang sudah ada Nah cara menjaga hidayah yang sudah ada Dengan tiga hal Dan semuanya dalam Al-Quran Al-Muhtadun, kalimat Al-Muhtadun Wa'ulaikahum Al-Muhtadun Pertama kalimat Allah Al-Muhtadun Itu ada Al-Baqarah Ayat 157 Itu ketika Allah mengatakan tentang orang Yang bersabar Atas semua musibah Dan musibah itu Allah sudah Rintikan lima il Kata Allah Kami pasti berwujud kalian Ada lima ujian yang pasti anda dapat Kami pasti berwujud kalian dengan lima Ketakutan Al-Khuf Kelamparan Al-Jub Naksim bin al-Aqwal Kurangan harta Kurangan reskiatu Wal-Anfus Kekurangan jiwa Sakit Ada yang meninggal Wa'asdamarat Kurangan makan-makanan Kurangan buah-buahan Wa'asyiris-sabirin Perhatikan Wa'asyiris-sabirin Sampaikan di kamar Gembira pada yang bersabar Siapa? Al-Ladina Iza Asabat Musibah Yang ketika tertimpa musibah Mereka mengatakan Inna Lillah Wa Inna Ilai Raji'un Ikut saya Inna Lillah Wa Inna Ilai Raji'un Taukah apa? Kata Allah tentang orang Yang kalau diuji Dia katakan ini Maka Allah mengatakan Ula'ika alayhim Salawatun Min Rabbim Warahmah Itulah orang-orang yang akan mendapatkan Salawat dari Allah Warahmah dan kasih sayang Allah Wa'ula'ika Umul muhtadun Muhtadun Orang yang dapat hidayah Dan Anda mau tahu Siapa orang yang dapat hidayah Yang sabar Ketika dapat musibah Musibah apa? Ketakutan Kelaparan Semua yang kekurangan Hata Maka kalimat pertama Tips pertama Menjaga hidayah Bersabarlah Maka Yang kedua Tidak mencampurkan Antara keimanan dan kezoliman Maka kunci menjaga hidayah Allah Satu Bersabar Dua Jangan zolimi orang Jangan berpengdolim Karena apa gunanya Anda mengejar hidayah Kalau di saat yang sama Anda menyakiti banyak orang Dan orang yang beriman Dan dia tidak mencampurkan Apa? Imannya dengan kezoliman Maka jangan sakiti orang Anda kajian Tapi di saat yang sama Anda sering gosip Sama aja bohong Jangan Banyak yang apa di sebenarnya Gak bisa ini Gak bisa Orang yang sudah kajian Berhenti gosip Kalau Anda dengar cerita tentang orang lain Kejelekannya Meskipun Anda tahu itu benar Diam Saudara sekalian Anda ikut nebeng Kalau itu benar Gibah Kalau itu salah Fitnah Kacau Karena benar-benarnya Ikut nebeng Kalau itu benar Gibah Membicarakan kejelekan orang Dan itu seperti memakan bangkai Kalau itu fitnah Lebih bahaya lagi Lebih kejam dari pembunuhan Na'udzubillah Anda kajian Tapi Anda durhaka sama orang tua Ini kan Mencampur antara keimanan Dan kelah Masya Allah Kalau keluar Ikut gajian Masya Allah Semuanya dipersiapkan rapi Jilbabnya dipakai rapi Bahkan kalau jilbabnya biru Gak mungkin bawahnya api Disesuaikan warnanya Ini Giliran disuruh cuci piring Dia cuci piringnya Dengan sabun Tapi dia tidak bilas Dia taruh di atas itu Supaya ibunya yang bilas Disuruh bersihkan meja Yang dia bersihkan Cuma ambil sampah Sampah dia tidak lap Ini kan mencampur Keimanan dengan kegoliman Yang bisa Antum kebaikan itu Jangan campur dengan kegoliman Antum perfect ketika keluar rumah Tapi di dalam rumah Disuruh orang tua Antum tidak perfect Ini sama dengan bohong Maka jangan campurkan keimananmu Dengan kegoliman Ini ayat yang menentukan tentang Menjaga hidayah Makanya ujung ayatnya Lihat Orang inilah yang tidak mencampurkan keimanan Dengan kegoliman Mereka yang dapat keamanan dari Allah Dan mereka lah Muhtadud Muhtadud Orang yang dapat hidayah Lalu yang ketiga Saudara sekalian Catat Jangan pernah berharap kepada orang Maka orang yang Mau hidayahnya terjaga Kerjakan semuanya Tanpa pemberi Ikhlas karena Allah Berhamal karena Allah Makanya ayat ini dia Ikutilah Orang yang tidak pemberi Tidak minta balasan pada kalian Maka orang yang dapat hidayah Itu kalau dia berhamal Dia tidak minta dibalas Kenapa? Dia bilang Lebih balas Kalau kamu yang balas Saya dapat di dunia saja Tapi kalau Allah yang balas Saya dapat di dunia Dan dia Tentu kemudian Lihat Seorang akhwat misalnya Dari tadi Tidak ada grep yang datang Kemudian Antum bilang Saya juga grep akhwat Eh uhdi Naik aja Saya antar Dimana? Sampai disitu Antum Berapa akhi? Tentu 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 Hati ya Mau dipraktikan? Ada yang mau berani? Akhi Kadang-kadang Kebaikan itu Tidak mesti cash Setuju? Kebaikan itu Tidak mesti cash Kadang-kadang yang tidak Cash itu yang lebih banyak Kalau dikasih cash 200 ribu Ditransfer 2 juta Pengen mana? 3 juta Tidak mbaiknya Iya Jadi Kalau Antum Sudah Mau tahu Cara menjaga hidayah Beramal Tanpa pamri Pas mau dibalas Nih Akhi Dikit yang mau Tentu Gak usah Udah Selesai Akhi Tau gak Antum Ini bagian terpenting Dalam agama Yang banyak orang Lalaikan Bahwa kadang-kadang Kalau Antum Beramal Antum gak minta Balasan Antum berharap Hanya balasan Allah Antum dapat Double Ikhwah Dunia dapat Akhirat dapat Dan balasannya Berserah Maka poin yang ketiga adalah Beramal Tanpa pamri Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!